Intro Kembali bertemu dengan saya, Sikolo Vera Woli Kali ini saya akan membahas tentang Pasangan yang bisa cintanya tak selalu berakhir di pernikahan Saya kutip dari buku saya cerita cinta Tahu gak apa yang membuat orang pacaran Kemudian ternyata pacarnya tak selalu menjadi pasangan Jadi dalam pernikahan Kalau dari buku ini, buku cerita cinta Disebutkan bahwa kita bisa jatuh cinta pada siapapun Dimanapun, kapanpun Namun pada saat memilih pasangan pernikahan Kita cenderung menikahi orang dengan latar belakang Yang sama dengan kita Istilahnya homogami Apa itu homogami? Dalam buku ini disebutkan bahwa kita cenderung memilih pasangan dalam pernikahan Yang punya kesamaan latar belakang, gaya hidup, keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi Hingga kesamaan profil kepribadian Bahkan Sebetulnya pada saat memilih pasangan hidup Tiba-tiba kita menjadi lebih rasional Daripada saat kita memilih pasangan untuk sekadar kencan atau pacaran Dan kita tidak lagi memerhatikan kualitas yang sifatnya extrinsik pada saat memilih pasangan hidup Jadi kita cenderung memilih sesuatu yang sifatnya lebih di dalam sini Infinsik seperti Salah satunya kalau saya sebutkan di sini ya Kemampuan mencintai Kemampuan menyayangi Kejujuran Loyalitas Sementara pada saat memilih pacar atau sekadar teman kencan Kita melihat mereka dari gantungnya Dari mobil yang dikenakan atau yang dibawa Dan pertemanannya Jadi ingat Karena pasangan hidup tak selalu Merupakan pacar yang kita kencani dari awal Itu sebab pacaran hanya digunakan sebaiknya Pada saat kita tidak betul-betul serius memilih pasangan hidup Agar pacaran kita miliki itu tadi Bukan sekedar untuk teman kencan biasa Melainkan arahnya sudah jelas Menuju komitmen tertinggi yakni pernikahan Sekian dari saya Bisa dibaca di sini Roslina Ferauli, Sikoro Roslina Ferauli, Sikoro Roslina Ferauli, Sikoro